Intro Setelah dilakukan evakuasi, jenazah pria tersebut langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Celebisolu, Kota Sorong, untuk dilakukan otopsi. Sementara lokasi penemuan mayat saat ini telah dipasang garis polisi. Pihak kampus memastikan bahwa jenazah tersebut bukanlah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sorong, di mana berdasarkan keterangan Satpam, jenazah tersebut tergeletak di kampus pada subuh dini hari. Setelah diketahui tidak bernyawa, langsung dilaporkan pada polisi. Identitasnya kami juga belum tahu. Di sini juga banyak dari masyarakat yang lihat tapi tidak mengenal juga. Sehingga nanti dari hasil sana, visumnya, baru kita bisa korenasi dengan polisi bagi yang penyidik itu, sehingga korbannya siapa, lalu kemudian masyarakat di mana, lalu kemudian tinggalnya di mana, keluarganya di mana, penyebabnya dia mati seperti apa. Bukan mahasiswa, Pak? Bukan mahasiswa, Pak. Sementara itu Kapol Resta Sorong, Kota mengatakan, berdasarkan keterangan saksi, diduga korban dalam keadaan mengkonsumsi minuman keras. Hingga saat ini, polisi masih mengumpulkan data terkait temuan jenazah tersebut. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya.